Untuk mengendalikan inflasi akibat banyaknya, goncangan ekonomi seperti akibat perang dan pandemi COVID-19, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyatakan pihaknya akan mencanangkan Jawa Barat Urban Farming dengan konsep circular economy. Masyarakat akan menanam sendiri beberapa komoditas seperti cabai, bawang, dan tomat untuk dibeli pemerintah dan mengurangi permintaan dari rumah tangga. Ditemui usai rapat pimpinan di Gedung Sate Kota Bandung, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan, mengantisipasi lonjakan inflasi dalam jangka pendek akibat perang Rusia-Ukraina hingga pandemi, pihaknya akan mencanangkan Jawa Barat Urban Farming. Menurutnya kegiatan tersebut akan diawali di Gedung Sate, Gedung Pakuan, Kantor Dinas, hingga Rumah Pribadi para Kepala Dinas, sambil mengajak masyarakat ikut menanam. Ada tiga komoditas yang akan ditanam yaitu cabai, bawang, dan tomat. Saat ini pihaknya bersama Bank Indonesia tengah membuat konsep circular economy dalam hal pangan tersebut. Sedangkan untuk jangka panjang, kerjasama antar daerah ditingkatkan dalam bentuk konkret. Kita lakukan cara yang kita siapkan, hasilnya kita beli. Seperti kita ngelola sampah, ada yang kita tol sampah, dapat poin, mengambil sampah dapat poin, di setor kepenanggung dapat poin, konsipular ekonomi, yang dibedakan di pangan. Di setor pangan, dari konsipasi sendiri kita beli, mengambilnya ke rumah-rumah, kita kasih poin, yang akan berjalan nanti ke poin sehingga suplai kita terpenting mengurangi potensi inflasi. Karena kalau inflasi sudah tinggi, anda-anda semua yang bisa memiliki barang dengan anda kurang. Sehingga pendapatan tertentu sejak terlanjur. Sementara itu, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jawa Barat, Bambang Pramono mengatakan, Urban Farming menjadi salah satu upaya yang cukup efektif untuk menekan inflasi karena menurunkan permintaan dari rumah tangga. Upaya jangka panjang berupa kerjasama antar daerah pun diakininya akan membuat tidak terjadinya kenaikan inflasi yang signifikan jika tidak ada masalah distribusi dan gangguan cuaca. Kalau secara neraca pangan, dari kebutuhan sama produksinya, itu sebenarnya cukup. Kalau ini semua tidak ada masalah distribusi, juga ada gangguan cuaca, harusnya terpenuhi, tidak ada inflasi yang sangat signifikan dari tiga komunitas itu. Keren-keren. Tak hanya itu, pemerintah Provinsi Jawa Barat pun memiliki gagasan untuk membiayai UKM di Jawa Barat lewat crowdfunding. Pihaknya akan memfasilitasi konsep dan platformnya.